Intro Hey Youtube selamat datang di channel Motomobi Dan kita lagi ada di boot United United e-bike Nah dulu tuh United adalah perusahaan pembuat sepeda Sepeda biasa tanpa ada motornya Tapi sekarang United dia membuat sepeda Tapi ada motor elektriknya Dan keren-keren Dulu di tahun 2020 ada yang namanya United T1800 Nah angka di belakangnya itu menandakan power motornya Atau tenaga motor listriknya Tapi yang paling menarik perhatian saya Di IMS 2023 adalah United E3 Ya ini mesinnya berkolaborasi Atau mungkin kerjasama dengan Hyundai untuk motor listriknya Keren banget Baterainya dari LG Tapi kita lihat bicara desain dulu Ini adalah United E3 Depannya dia punya windshield yang sangat tinggi Yes ini warnanya agak-agak smoke Terus disini ada hitam-hitaman kayak gini Plastik-plastikan Sebelah sini juga plastik Cuman ini desainnya memang motor elektrik banget Future banget Yang lebih elegan Biasanya kalau motor-motor elektrik itu yaudah polosan gitu ya Terus matanya tuh sipit-sipit Tapi ini gede sekali Lihat nih lihat depannya ini udah pakai DRL yang panjang Sampai ke pinggir sebelah sini Ini keren banget Lampu malemnya Nah DRL-nya meredup Lampu LED-nya dual Tuh kayak gitu Terus kalau lampu jauh Nah di sebelah sini Di bawahnya Ini keren banget Yang lebih keren lagi adalah Lampu saya ini lihat Panjang Sampai bagian samping Jadi ini motor jarang banget desain Kayak gini Ini keren banget sih United Terus di bawahnya Oke Sebelah sini Ini rapi Cetnya juga bagus Ada beberapa bagian yang memang agak miss Cetnya di sebelah sini Cuman itu ya minor banget ya Terus di sini Dia pakai shockbreaker telescopic seperti ini Yang lumayan gede diameternya Ada mata kucing di sebelah sini Cakram single di bagian depan Dan ini bannya Yang depan beda sama yang belakang Jadi blank Yang depannya adalah 14 inch Yang belakangnya 13 inch Yang depan itu 110 profilnya 110-70 Yang belakang adalah 130-70 Dengan pelak yang manis bentuknya Ini kalau bisa dilihat sih Kayak palang tiga gitu ya Yang paling dominannya Cuman ada dicabang-cabangin lagi Dan ini gak mirip dengan Pelak-pelak yang motor yang biasanya Kadang elektrik suka gitu Ngambil dari pelak mana gitu ya Tapi ini Ini desainnya fresh Tri dikasih bintang gitu di sebelah sini Terus di sini untuk deck kakinya Nah dia ada tempat-tempat baterainya Di sebelah sini ya Kayak motor-motor atau kontrolernya Di dalam sini Terus nah ini lihat nih Ini kerjasama dengan Hande Hande Kevico Nah dia punya motor listrik Itu bertenaga 6,8 kWh Yang artinya ini The 7 ya 7-nya itu adalah Menendakan tenaga motornya Sedangkan nanti bakal keluar lagi katanya Versi Dex 5, Dex 3 gitu ya Keren banget Dan uniknya lagi Biasanya motor listrik itu dia menggunakan drive hub Semua United ini masih menggunakan drive hub Tapi beda sendiri dengan ini Karena ini menggunakan rantai Yes Jadi motor listriknya di dalam Terus ke depan disini disalurin Kesini Ini keren banget Jadi kayak motor bensin biasa Jadi lebih kuat Ada yang juga pake belt Tapi ini milih pake untuk pake rantai Keren Ditutup kayak gini biar rapi Dia pake dual shock seperti ini Adjustable pula Keren Disini ada sparkboard dalamnya Dan ini terlihat lebih clean ya Nah disini Disini nih Ini detailnya unik Karena gak seperti footstep-footstep yang lainnya Yang ini bentuknya segitiga Kerasi kayak gini Keren banget loh Tuh Lucu kan Lucu lucu Kayak mungkin ini Kalau wheelbase-nya lebih dipanjangin lagi Mungkin terlihat lebih manis Karena disini ada ruang kosong Yang membuat motor ini terlihat kayak Agak masuk ke dalam gitu ya Ini agak lebih pendek Tapi memang Nih Lampu belakang aja gak ngikutin siapa-siapa Keren LED semua Lampu remnya juga LED Terus juga lampu sennya juga Sekuensial berlari-lari gitu loh Hebat Keren ini motor Dalam cakran belakang juga Jadi depan belakang cakran Hihi Safety Mengenai baterainya Nih Kita maliin dulu ya Tuh Matiin aja animasinya ada tuh Kita lihat di bawah Jok ini ada apa aja Oke Nah ini dia Nah ini muat helm full face Dia bawa langsung dua baterai Ini baterainya buatan LG Dan disini ada indikator Yang bisa kita lihat dari masing-masing Baterai Nah ini Gak usah repot-repot Gak usah pake Kabel-kabelan segala macem Karena dia konektornya ada di bawah Langsung cabut aja Biasanya kan makin dimatiin dulu Repot banget ya Nih Ini langsung dicabut coy Nih kapasitasnya bisa kelihatan Ini 48 volt Nah ini kapasitasnya Satu baterai kayak gini 27 Ampere hour Ya Energinya Minimal ya Minimal ya 1375 Watt hour Ya jarak temunya ini bisa sampe 120 lah Dengan mode yang Irit Nah ini ngecasnya Pake Cacen yang Gak biasa Karena Biasanya kalo motornya United dan lain Bisa dicolokin langsung disini Ini Pake cacen sendiri Makanya agak gak begitu Praktis untuk ngecasnya Tapi gak apa-apa Ini motor Teknologi tinggi Oke ini disini Ada tempat penyimpanan Gitu ya Ini buat kuncinya Tapi ya memang Kayaknya Agak-agak masuk air juga sih Kalo udah nedres Jangan disimpen disini juga Kalo yang gak tahan air Ada tempat penyimpanan bolong Seperti ini Buat nyimpen sesuatu Dan disini juga ada yang tertutup Sebelah sini Untuk nyimpen sesuatu Ada slot USB 2 Di sebelah sini Dan ini Tombol-tombol disini ya Ini untuk power Seat open tadi Sama trip meter yang disitu Nyalainnya gimana Ini kilas juga Pake tombol unlock Nyot Terus Di Ada animasinya Nyalakan Spirometer nya tuh simple Simple banget Jadi di dalam Spirometer ini Ada dual baterai Seperti ini Tapi di combine Jadi 71% Dan disini ada trip meter nya Trip meter nya disini Ada odometer nya Sama range dari Sisa baterai nya Ini mungkin kayaknya Masih simulasi ya Mode demo gitu Terus disini Ada volt Berarti ini posisinya Dia gak bisa digas sama sekali Tapi kalo mau digas Kita pencet S Disini ada tombol apa aja nih Ada tombol ride mode Yaitu Kondisi dimana Dia mau eco Mau smart Atau sports Jadi berubah-berubah warnanya Ada 3 mode Nah ini Kecepatan yang paling tinggi Di mode sport Dia sampe 100 km Pejam Tapi kalo pengen Irit-iritan Itu pake mode Eco Saja Nah kalo pake mode eco Jarak tempuh nya Menjadi 120 km Dengan dual Baterai ini Claim nya ya Terus nah disini Ada tombol apa aja Disini juga ada Tombol lampu Nyalain lampu Biasa lampu malem Dan juga ada Tombol regeneratif Nah jadi ini dia Ada tombol Regen Nah ini yang artinya Kalo kita ngeram Kalo turunan gitu Dia kayak ada Efek-efek engine brake Yang membuat Untuk ngecharge Baterai nya lagi gitu Lumayan lah Di motor ini Jarang sekali ada regeneratif Disini juga ada tombol Untuk lampu jauh Ada tombol hazard Ada tombol kiri kanan Sane Hucuk Terus ini ada tombol Passing Ada tombol Dim ya Lampu dim Dan juga Fluxone Lengkap Terus juga ini Dilapisin kayak gini Hucuk nih Rapi Motornya Gyalah masih kolaborasi Dengan Hyundai Motornya Seenak-enaknya gitu ya Keren Ini agak tinggi sih Oke Dari posisi duduknya Ini adalah Nah ini belum bisa diturun Ini jadi kelihatannya agak tinggi Tapi dari seat height nya Itu 795mm Yang membuat Kita harusnya bisa menapak Dengan sempurna ke Bagian tanah Dan juga ini enak banget Jadi stang nya itu agak-agak ke bawah Kita merasa kayak Commanding gitu Lebih tinggi Aduh pengen banget nih Ini mudah-mudahan ada Last drive nya Dianterin Ke markas kita Nah ini kecil-kecil Begini motornya Dia punya jarak tempuh Sampai 80km Dan big Power nya Itu bisa melebihi Motor-motor yang ada disini Jangan kasih tau Burah motornya Tapi Ini pengen banget Saya nyobain nanti Sehari-hari Pakai ini Dan hebatnya lagi Kalau misalnya beli di MS gitu ya 2023 ini Itu dapat fitur Yuki Yang kita tuh Bisa langsung Aplikasiin handphone Starter dari jarak jauh Dari handphone Kita berada dimana Kapan servicenya Dan segala macamnya Dari handphone itu Seperti motor Listrik kebanyakan Tapi Ada di Tipe ini Cuman 7 jutaan Kalau bulan April Tapi kalau dibeli di MS Pasti beda Tapi yang penting ada fitur Yuki Nyala ini gimana Kalau pakai Yuki Langsung nyala Cepet juga Ini padahal kita posisi Mati ya Kalau on kan gini Tuh Ini posisi mati Dia masih nyala Mati ini yang gimana om Mati gak Iya mati Ini bakal dapet kayak gitu nanti Kalau misalnya beli di MS Dapat aplikasi Yuki nya Oh Di sini ada apa aja Ada Ada Untuk yang Untuk story card nya ada Kemudian yang food carbon ada Untuk misalkan Mau tujuan ke tertentu Bisa langsung ketahuan Apakah baterai nya Sudah memenuhi Jadi bisa memprediksi dulu Jadi kalau misalkan Kita mau menggadal Mana menggadal terdekat Kemudian apakah baterai nya Mencukupi gak Kalau gak mencukupi dia Gak akan ini Notif Ada notifikasinya Makanya di sini ada McDonald's mana yang Bisa sampai oleh motor ini Oh gitu Kondisi baterai yang aktual Oke Oke Ngerti Keren juga Ini motornya Kalau Iya tapi gak bisa juga ya 7 jutaan ya Karena itu di bulan April Hanya di MS saja Hanya di MS Oke Tapi ini fitur yang sangat berguna Semua United Pakai kayak gini juga ada Betul Wih keren Mantap Thank you Jadi ada beberapa yang Memang dibungsikan untuk pribadi Dan juga untuk perusahaan Jadi untuk menambah kinerja Karyawan akan lebih baik Bisa dikontrol dengan Satu operator Satu operator bisa meliputi dari semua unit yang ada Misalkan ada 100 unit yang terhentak di beberapa kotak Oke Berbeda Oke Itu cuma bisa dikontrol dengan satu komputer Bisa kasih notifikasi Kemudian juga bisa mengetahui positif Karakter Pengemudi juga bisa ketahuan Oh gitu Apakah bisa Biasa ngebut Atau kalau biasa dengan yang standar jalannya Ada skornya juga Penilaiannya Bahwa si pengemudi ini bagus atau tidak Kalau kita ugal Kita ketahuan ya Betul Kalau ugal-ugalan juga bisa Kondisi monster ini miring pun juga bisa ada ketahuan Apakah motornya pernah nabrak juga ketahuan Oh gitu Bisa semuanya Mantul Mantul banget berarti Dan yang terbaru adalah Bisa juga motor ini Kalau untuk yang patrul ini bisa untuk absen 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 Bisa absen gimana tuh maksudnya Jadi aplikasi ini bisa untuk Misalkan untuk yang Misalkan yang Memerlukan penugasan di satu wilayah Dia harus absen Jadi motornya datang Otomatis kelihatannya langsung absen Oh iya 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 Absen dong Absen kehadiran Absen kehadiran Terutorial juga bisa Oh gitu Jadi kalau keluar dari wilayah yang Ditugaskan maka akan langsung Geofencing ya Geofencing akan kita ketahuan Mantap 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 Thank you om Tapi informasinya Ini cukup menarik nih motor Ini boleh kirim nih ke Markas motomobi nih om Siap om Ini menarik soalnya Nanti kita akan kalau mau direview secara tutas kita akan kirim Sip, 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 sip Thank you, Om Nah, ini adalah versi yang paling tuanya dari United T1800 Dan dia punya jarak tempuh 70 km-an Dia punya maksimum sip 75 km per jam saja Dengan mode 3, karena dia ada 3 drive mode juga Seperti biasa United yang lain, 1, 2, 3 yang paling tinggi 75 km per jam Nah, ada juga tipe yang TX Ini T1800, ada juga TX1800 Yuk kita ke sana Nah, ini adalah TX1800 Bedanya ada X-nya, jadi 1800 plus 2 Berarti kira-kira tenaganya adalah 2000 Watt atau 2 KW Ini lebih nyentak tenaganya daripada yang T1800 Tapi punya jarak tempuh yang kira-kira sama Yaitu sekitar 70 km Nah, tapi kalau ada versi 2 baterai di sini Kalau pakai 2 baterai, dia bisa menempuh sekitar 120-an juga Juga sama dengan yang gede-nya Nah, ini beda dengan yang T1800 T1800, karena ini sudah kilas Yang tadi itu belum, masih diputer-puter Tapi ini sudah kilas Terus, kita puter di sini Tuh, ini juga beda Ada P, terus di sana itu cuma batang doang Gitu ya, baterai-baterainya Kalau ini baterainya sudah ada persentasenya Dan cuma satu baterai di sebelah sini Mode-nya bisa kelihatan di sini Jadi ini lebih informatif gitu loh Sini sudah tidak ada tombol-tombol starter di sebelah sini Yang zaman dulu tuh Terus, sini Tetap baterainya ada di sini Dan, ngebukanya Ngebuka si joknya Itu tinggal gini Hampir aja Nah, yang dulu T1800 itu ngebukanya ke depan Kalau ini ngebukanya ke belakang Ada telescopic-nya juga Dan ini dalam sekali Nah, sini Ini muat helm full-face juga Dan di sini Ini tempat baterai sebetulnya Kalau mau di-swap ke situ gitu ya Tinggal dibolak-balik Gitu ceritanya Ini, kalau TX 1800 Depannya cakram Belakang cakram Masih pakai drive hub Seperti ini Hmm, menarik Kita ke versi yang selanjutnya Nah, ini dia TX 3000 Berarti adalah Tenaganya 3000 Buat Lebih paling gede gitu Tenaganya Lebih nyentak daripada yang tadi Jadi ada pilihan beberapa line up gitu ya Jadi kuncinya sama dengan TX yang 1800 Unlock Terus dibuka Oke, ini juga bukanya ke sini Cuman, di sini Baterainya udah dual Kalau ini dual ya Yang tadi kan 1800 bisa di-swap gitu doang Jadi agak repot Kalau ini udah dual Dibukanya di sini Tuh Nah, kan Kayak gitu Hucu nih Jadi ini gak usah di-swap-swap Udah double gitu baterainya Ini tutup nih Biar rapih Nah, udah Nah, terus kalau buat nge-charge-nya Ada di sebelah sini Jadi ini gak usah dilepas-lepas baterainya Tinggal colok aja Ke colokan rumah Tuh Put-save sebelah sini Dan ini Sockbreaker-nya beda sendiri ya Dia pakai tabung seperti ini Mereka masih pakai drive-up tuh Yang ini Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel MotoPobie Mobi dan MeshMobi Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Share video ini seluruh dunia Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa follow sosial media kami Yaitu Instagram Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton